Kakaknya, Gen Z adalah generasi paling lemah. Emang benar? Ini jawabannya dan ini solusinya. Yuk, kita bahas. Hai guys, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Jujur, kalau ada statement yang bilang bahwa Gen Z adalah generasi paling lemah, aku personally tidak setuju. Kenapa? Karena kalau kita bicara generasi, itu sebenarnya punya kekuatan, kelemahan, dan keunikannya sendiri-sendiri. Sehingga kalau kita menggeneralisasi bahwa Gen Z adalah generasi paling lemah, aku juga sangat tidak setuju. Nah, mungkin kamu sempat berpikir gitu ya, bahwa kenapa ya? Kok bisa mereka bilang bahwa Gen Z adalah generasi paling lemah? Sebenarnya ada dua faktor yang berkontribusi, menurutku. Yang pertama adalah perbedaan latar belakang. Karena setiap generasi itu hidup di zaman yang berbeda-beda, bisa jadi ada hal-hal yang kita rasakan sekarang, tapi tidak sempat dirasakan oleh orang tua zaman dulu. Karena pengetahuan yang berbeda, challenge-nya berbeda, opportunity-nya juga berbeda. Sehingga mungkin ini yang akhirnya jadi gagal fokus gitu ya, untuk orang tua zaman dulu atau generasi sebelum Gen Z. Yang kedua, ekspektasi dan harapan. Nah, kenapa ini bisa menjadi faktor yang penting gitu ya? Karena seringkali gitu ya, orang tua tidak mengalami apa yang Gen Z. Pasal kan, challenge-nya berbeda, tapi mereka bisa ngejudge, kayak kita ambil satu kasus gitu ya, bahwa ada orang tua yang bilang ke anaknya, kenapa belum bisa beli rumah? Kenapa belum bisa beli kendaraan? Padahal ketika mama atau papa ninsihamu, kita bisa beli rumah sendiri, kita bisa beli kendaraan sendiri, ini dengan satu perhargaan. Nah, kalau di-compare antara zaman dulu sama zaman sekarang, kan beda banget. Justru sebenarnya kita nggak bisa compare gitu ya, karena tingkat subhubungannya berbeda, inflasinya berbeda, apalagi kalau kita bisa melihat dari sebelum tahun 1998, di mana mungkin terjadi krisis ekonomi. Kalau kita dapat janji yang standar aja, 1 juta sampai 2 juta, itu di zaman saat itu, sangat besar sekali. Kita bisa membeli berbagai hal untuk kebutuhan rumah tangga, kita bahkan bisa nabuk untuk beli motor mungkin, dan kendaraan pribadi. Tapi zaman sekarang, walaupun kita sudah punya side hustle, kita sudah punya berbagai income yang lain di luar gaji, tetap aja split kan? Karena tuh ada yang namanya inflasi, yang mungkin hal ini yang orang tua zaman dulu, atau generasi sebelum kita tuh tidak pahamin gitu ya, menurutnya juga fokus. Nah, lalu gimana caranya supaya menghilangkan stereotip bahwa Gen Z adalah generasi yang lemah? Yang pertama menurut kalian adalah edukasi. Edukasi di sini bisa berupa diajak berdiskusi melalui seminar, melalui buku, atau melalui konten-konten Youtube. Kasih lihat bahwa banyak banget kok sebenarnya Gen Z yang sukses, bahwa untuk menjadi sukses, itu nggak mesti jadi dokter, nggak mesti jadi polisi, nggak mesti jadi pegawai negeri, atau PNS gitu ya. Nggak mesti itu semua, bahwa untuk menjadi sukses, kita bisa menjadi diri kita sendiri. Banyak kok Yukimbo yang sukses, banyak kok stand-up comedian yang berhasil. Yang kedua adalah membuka diri. Maksudnya kayak gimana? Membuka diri dari kenyataan bahwa memang sebuah generasi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita bicara Gen Z, tentu Gen Z adalah generasi yang paling canggih, yang paling mengerti tentang teknologi. Itu kan adalah kelebihan, nah kekurangan juga ada, karena banyaknya teknologi yang terapar dari kecil, sehingga Gen Z mungkin cenderung lebih semanggeran gitu ya. Itu kan ada kekurangan dan kelebihan yang sebenarnya generasi sebelumnya juga harus paham, dan ya artinya empat membuka diri. Yang ketiga, riset. Kenapa banyak generasi sebelumnya bilang Gen Z adalah generasi yang lemah segala macem, mungkin mereka kurang riset aja gitu ya. Ya again, kita bisa menunjukin banyak sekali anak-anak Gen Z yang sukses, usianya yang masih muda. Ada kok kesempatan untuk menjadi hebat? Banyak kok profesi yang bisa menjadi kelebihan kita? Youtuber, menjadi content creator, menjadi podcaster ya. Terus pertanyaannya, apa yang bisa Gen Z lakukan untuk membuktikan dirinya bahwa dia adalah bukan generasi yang lemah. Yang pertama, belajar skill baru. Ini adalah dasar yang sangat-sangat penting untuk Gen Z. Jelangkan sifat mageran, jelangkan sifat malas bahwa teknologis selalu berkembang dari masa ke masa, maka belajar skill baru adalah hal yang wajib dimiliki oleh Gen Z. Skill itu harus diupgrade setiap masa, karena supaya kita tidak tertinggal dengan teknologi yang semakin berinovasi setiap harinya bahkan. Dengan Gen Z mempelajari skill baru, artinya mereka punya santai, punya value yang bisa di-offer kepada orang lain, kepada dunia. Dan artinya, mereka juga bisa ngajarin generasi-generasi sebelum mereka tentang sesuatu yang mereka itu tidak tahu gitu ya. Yang kedua, menurut ko adalah menunjukkan resiliency. Resiliency artinya kemampuan seorang untuk menghadapi tantangan, masalah ataupun challenge yang ada dalam dirinya. Artinya apa? Gen Z ini tidak boleh cengeng, tidak boleh sedikit-sedikit ngomongin mental health, tidak boleh sedikit-sedikit update resourcement, bahwa gila bosku toxic banget, aku baru nyatakan marah, bla bla bla, segala macam itu tidak boleh terlalu sering gitu ya. Yang namanya masalah di kantor, yang namanya masalah dalam pekerjaan itu pasti akan selalu ada. Jangan pernah meraham bahwa masalah akan jilang, tapi berharaplah bahwa kita diberadaan kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Jadi jangan cengeng, jangan sedikit-sedikit healing untuk menghilangkan stres. Stres itu perlu, bahkan supaya Gen Z itu bisa menjadi generasi yang lebih kuat. Ibaratnya pedang, pedang itu kalau tidak dikukul, pakai malu besi, tidak dipanaskan, dengan bara api, kemudian dicemprungin lagi ke dalam air, kemudian digetok lagi, kemudian dipanaskan lagi, dicemprungin ke dalam air, itu tidak bisa menjadi pedang yang tajam. Tidak bisa menjadi katana yang panjang, yang bisa digunakan oleh para samurai gitu ya. Yang ketiga, menurutku adalah siap capek. Nah, mungkin ini sedikit kelisah gitu ya, tapi jujur aja, berdasarkan observasi yang aku lihat di sekelilingku, dan memang banyak sekali anak Gen Z yang megeran gitu ya, yang males-malesan gitu ya, yang merasa bahwa dia tuh tahu banyak hal, tapi cuma sekedar tahu. Dia tidak take action untuk mengambil angka nyata gitu ya, untuk apa yang dia ketahui, dan itu kan sayang banget. Nah, siap capek di sini juga artinya, mau melakukan hal yang lebih dari apa yang dia bisa. Kalau kita bicarain generasi yang sebelumnya, kalau mereka mau berbeda serumah, mereka pasti bakal nyapu, bakal ngepel sendiri. Tapi kalau Gen Z, mungkin mereka akan pesan blockchain. Kalau generasi sebelumnya paper, mereka pasti bakal masak gitu. Tapi kalau Gen Z, mungkin mereka bakal ketik-ketik di HP, untuk pesan gofood. Kalau generasi sebelumnya mau pergi ke satu tempat, mereka pasti bakal naik sepeda, atau naik motor sendiri. Tapi kalau Gen Z, ketika dia punya uang, mereka pasti bakal gojek. Sehingga mungkin, hal-hal seperti itu men-trigger anak-anak Gen Z itu, menjadi orang yang lebih mageran gitu ya, lebih males-malesan dibanding generasi sebelumnya. Dan ya alias, sebenarnya gak siap, capek gitu, walaupun ini tidak semuanya. Ya, mungkin segitu aja teman-teman, untuk video kali ini, tentang Gen Z ya, kenapa Gen Z dibilang generasi yang lemah, serta jawaban dari opini pribadiku, dan solusinya. Tentunya, opini pribadiku ini bisa aja salah, bisa aja benar. Jadi, feel free untuk teman-teman, komen di kolom komentar, kita berdiskusi secara asik aja gitu ya. Dan thank you, untuk teman-teman yang udah nonton sampai habis, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. And see you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax